Intro Konflik bersenjata selama berabad-abad di Myanmar menjadikan negara itu sebagai salah satu negara yang terkena dampak buruk ranjau darat. Kebanyakan korban ranjau darat adalah orang-orang yang tinggal di perbatasan Myanmar dan Thailand. 6 tahun lalu, Front Pembebasan Kanya mendirikan sebuah pabrik prostetik atau kaki palsu di negara bagian Kanya untuk menolong orang korban cacat akibat ranjau darat. Tapi seperti dilaporkan Konbatar, semua yang bekerja di pabrik ini adalah korban ranjau darat. Kauwin adalah seorang bekas prajurit tentara pemberontak kaya. Mereka berperang berpuluh tahun melawan tentara Burma. Di medan perang, ia menginjak ranjau darat dan kehilangan kakinya. Dia harus bertahun-tahun hidup tanpa kaki. Ia lantas dikirim oleh Front Pembebasan Kaya ke Thailand untuk belajar cara membuat kaki palsu. Kini, dia membuat kaki palsu bagi korban ranjau darat lainnya. Pabrik itu telah membuat sekitar enam ratus kaki palsu. Sebagian besar dipakai oleh korban ranjau darat. Tapi sekitar 10 persen dipesan oleh orang yang terkenal luka tembakan atau penderita diabetes. Dengan mempekerjakan korban ranjau darat seperti Kauwin, mereka tahu persis seperti apa rasanya jalan dengan kaki palsu. Menurut LSM Swiss, Genevaco lebih dari 5 juta orang di Myanmar tinggal di daerah yang penuh ranjau darat. Kebanyakan dari mereka tinggal di perbatasan Thailand. Pemerintah Myanmar belum menandatangani perjanjian anti ranjau darat pada 1997. Tapi awal tahun ini, pemerintah menaikkan nota kesepahaman dengan LSM Norwegia People Aid. Mereka memulai pembersihan ranjau darat di Myanmar termasuk di negara bagian kaya. Tapi pembersihan butuh waktu lama. Artinya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Kauwin dan teman-temannya.